Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat siang pemirsa semuanya Kembali hadir di podcast Rabung Karyo Bakul Persembahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Senang sekali saya Fisinti Rina hadir kembali mencumpai Anda semuanya Nah sebelum saya akan berkenalan dengan tiga narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini Ada pembahasan menarik yang bisa kita bahas ya pada hari ini Yaitu tentang pemanfaatan dana keistimewaan untuk peningkatan pemanfaatan teknologi produksi Bagi pelaku industri produk khas Jogja Nah sedikit saja saya sampaikan kepada pemirsa semua Dimana pada tahun 2013 PMDDIY ini sendiri telah mendapatkan amanah Dalam mengelola dana keistimewaan untuk mendukung pembangunan di wilayahnya Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Juga mendapat tugas untuk bisa mengelola dana keistimewaan ini Dalam pembangunan sektor yang diampu Dimana sektor industri pengolahan ini merupakan kontributor utama Dalam pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta Dan tentu saja hal ini juga tidak lepas dari peran disperindah DIA Yang merupakan organisasi perangkat daerah atau OPD Pengampu tugas pembinaan sektor tersebut Nah pengembangan sektor industri ini tentu saja harus didukung dengan pemanfaatan teknologi yang tepat Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat ini Nantinya kuantitas dan juga kualitas produk sebagai syarat mutuak Dalam memenangkan persaingan yang dapat ditingkatkan Sehingga perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta ini juga akan semakin meningkat Dan tentunya naik gelas ya Nah saya akan memperkenalkan narasumber-narasumber yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini Untuk yang pertama ada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Ada Ibu Insinyur Syam Ajayanti NPA Yang juga selaku pengampu petugasan pengginaan pelaku industri produk khas Yogyakarta Selamat siang Ibu Syam Selamat siang Mbak Sehat selalu Selamat selalu Selalu bahagia Selalu bahagia Dan untuk yang kedua pemirsa ada ketua asosiasi pangan steril daerah istimewa Yogyakarta Ada Mas Burhanul Akbar Atau ini biasa dipanggil Mas Burhanul Akbar Selaku mitra dari Disuperindak DI dalam melaksanakan pembinaan kepada pelaku industri dan pemanfaatan UPT kemasan daerah istimewa Yogyakarta Mas Danur selamat siang Selamat siang Industri produk khas Yogyakarta Serta pembinaan dari Disperindak DI Mbak Dina selamat siang Selamat siang Kita semua harus bagi ya Untuk episode kali ini tentang pemanfaatan dana IS untuk peningkatan pemanfaatan teknologi produksi bagi pelaku industri produk khas Yogyakarta Sepertinya ya Bu Syam ya Mungkin sebelum saya ke Mas Danur ataupun Mbak Dina saya ke Bu Syam dulu ya Bu Syam Terkait dengan sektor industri saat ini di daerah istimewa Yogyakarta seperti apa Jadi kalau kita melihat bagaimana peran industri dalam perekonomian itu di tahun 2023 itu persentasenya mencapai 11,82 persen Dan bahkan pada semester ini tahun 2024 itu meningkat persentasenya menjadi 11,87 persen Kalau di tahun kemarin itu totalnya kalau dari sisi rupiah mencapai 13,77 triliun Nah untuk yang semester ini setengah tahun ini sudah mencapai 6,8 triliun Nah kemudian potensinya potensi industri yang ada di daerah istimewa Yogyakarta Ini kita ingin meluruskan dulu ya perbedaan antara industri IKM ya industri kecil menengah dengan usaha UMKM yang dikenal UMKM Ada bedanya ya Bu Ada bedanya Karena kalau kita bicara industri kecil menengah itu betul-betul dia harus membuat Ini harus memproduksi Jadi ada peran untuk pengolahannya Tetapi kalau kita bicara UMKM tidak harus dia itu memproduksi Itu disebut UMKM Nah kalau kita bicara IKM industri yang ada di daerah istimewa Yogyakarta Memang mayoritasnya itu memang industri yang kecil ya industri kecil dan itu mencapai kurang lebih 100 ribuan IKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta Dan sentranya kita itu memang titik-titik beratnya memang kita menemukan sentra-sentra industri Itu di kita ada 255 sentra Ya sentranya banyak sekali ya kan Bisa ada sentra batik Iya Kemudian ada sentra kulit Ada sentra furniture Kerajinan Macam-macam sekali sentra Kerajinan kuliner juga termasuknya Kerajinan kuliner bisa juga masuk Iya masuk Atau sentra batik Iya Disitu kan banyak bakpia Ada budeg juga ya Oh bakpia Budeg Budeg gimana Oh di Wijilan Jadi orang akan Apa itu namanya Brandingnya itu Oh sentra Karena itu banyak Banyak pilihan Dan akhirnya Itu menjadi suatu destinasi juga kan Orang datang ke Jukya Misalnya mau beli apa Beli oleh-oleh bakpia Oh kemana ke sentra Iya Orang pasti atas sama ya Kemudian kalau betul batik Ya bedanya Batik itu Sentranya dimana Gak ada sendiri Atau mau beli Tadi ya Budeg Di Wijilan Banyak kan Sepanjang jalan ada Buku Wijilan Jadi Kita Diberintah Memang Titik beratnya Pembinaannya Sentra-sentra Harapannya Dari sentra-sentra itu Akan tumbuh Dan mendukung Nilai ekspor kita Akhirnya kan Kalau itu nilainya Produknya sejenis Ya produknya sejenis Kita akan Lebih mempermudah Dalam hal pembinaan Mempermudah dalam hal Di jaringnya Nah Kemudian kalau Kita bicara ekspor Oh nah Kemana sih Akan ngambilnya Kalau terjadi Kekurangan Kekurangan Untuk diekspor Itu udah tahu Ekspornya Kemana sih Sentra apa yang dicari Itu sudah Sudah terpetakan di kami Ini kan ada Seratus ribu IKM Yang ada di DIU Dengan 245 cm Tersebar Seperti itu Nah Dalam pemanfaatan Danai Ini sendiri Saat ini Seperti apa Untuk produk khas Jogjanya Dalam pelaku IKM Ini sebetulnya Kalau pemanfaatan Dana Keistimewaan Itu memang Kita sudah dimulai Sejak dana Ada nih Tahun 13 Ya Dan Kisarannya Mungkin sekitar 10 miliar Pertahun Kisarannya Tapi bisa naik turun Tergantung dari Apa usulan kita Tergantung dari Kebutuhan Tergantung dari Skala prioritas juga Bisa lebih Bisa kurang Tapi Kisarnya seperti itu Dan Pemanfaatannya Banyak sekali Banyak sekali Bisa dari Sisi Misalnya Untuk peningkatan produksi Untuk peningkatan produksi Itu bisa Kalau kita Bicara teknologi Bisa kita Memberikan Apa itu Bantuan 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 Teknologi Yang diperlukan oleh industri Jadi Kenapa Kok Kita Apa Memberikan teknologi Karena dengan teknologi Itu akan Misalnya nih Misalnya mengajikan suatu produk Itu perlu Waktu 10 jam Nah Kemudian dengan adanya teknologi Itu bisa dikerjakan menjadi 3 jam Nah Ini kan efektif efisien Lebih cepat Lebih cepat Bisa juga Itu meningkatkan kualitas teknologi Bisa juga Bisa juga Itu meningkatkan sesuatu Hal produk baru Inovasi Kreatifitas Itu juga Bicaranya teknologi Nah Teknologi itu Tidak hanya dari sisi Produksi Dulu Tetapi kita juga Sampai kepada pemasaran 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 Kalau dulu kan Hanya buka toko Sudah 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 Dulu Dulu Dari jam 8 Sampai jam 8 Malem Ditunggu Harus punya toko Harus sewa Harus ada penjagaan Dulu Teknologi Teknologi Pemasaran Tidak harus punya toko Tidak harus punya gawe Tidak harus keluar uang banyak Kemudian Bisa pemasaran online Nah Berkembang lagi nih Pemasaran online Pemasaran online kalau tunjukkan hanya memfoto di baru-baru media yang ada. Sekarang kan live. Bisa di live produknya itu ya Bu ya? Iya kan jualnya bisa langsung kan. Jual langsung ya. Sekarang kan teknologinya baru seperti itu. Jadi ini kan berkembang terus ya. Nah, IKM itu harus juga mengikuti perkembangan teknologi kalau kita mau maju. Tapi kalau ini hanya stuck saja, tidak ada perkembangan inovasi, kreativitas itu ya tidak akan tinggalan jam. Baik. Nah ini kan tadi yang menarik adalah pemanfaatan teknologi. Yang tadi katanya produksi bisa 10 jam terus habis itu lebih efisien lagi tiga. Jadi tiga jam bisa ya. Risperindak pun juga memiliki dana yang bisa dilakukan kepada para IKM. Betul. Dalam bentuk alat-alat yang lebih cantik seperti itu Bu. Nah sejauh ini bagaimana untuk pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh Risperindak, lalu diseluruhkan juga kepada IKM-IKM yang ada di dunia. Jadi alat-alat jenis alatnya Bu. Jadi ada yang kita kan punya yang namanya UPT ya. UPT itu Balai Teknologi Tepatnya. itu yang dia akan menciptakan alat-alat yang sesuai dengan yang dibutuhkan dengan musli kecil penang kita. Jadi kita bisa dua jalur itu artinya bisa diberikan, dihibahkan. Kalau dihibahkan itu, itu berarti memang sudah haknya dari IKM. Tetapi bisa juga dengan sistem pinjam. Pinjam pakai. Pinjam pakai itu ada metode yang seperti itu juga. Jadi ada yang teknologinya itu dipinjamkan kepada IKM. Jadi Balai yang membuat, kemudian itu dipakai oleh IKM ya untuk mempercepat produksi. Kemudian di samping itu kita juga ada pelatihannya. Jadi kan mungkin dengan teknologi baru ya kita kasih kalau IKM nggak dilatih juga kan juga akan bingung. Gimana sih caranya gitu kan. Gimana caranya, mengoperasionalnya, bagaimana. Ya itu ada pelatihannya juga. Ada pelatihannya untuk mengoperasionalkan alat-alat tersebut. Itu dia tadi selain pemberian alat produksi yang lebih canggih. Lebih bisa cepat untuk memproduksi berang. Ataupun bahan makanan gitu ya Bu ya. Tapi juga diberikan pelatihan-pelatihan bagi SDM yang berada di IKM gitu ya. Agar supaya alat ini bisa bermanfaat. Bermanfaat gitu ya. Nah tadi Bu Syam sudah menjelaskan kita langsung ke IKM-nya yang juga menolak gitu kan ya. Mungkin saya ke Mas Danu dulu setelah itu ke Mbak Dina seperti itu. Nah Mas Danu ini kan dari asosiasi pangan steril. Kalau boleh tahu panganan steril itu seperti apa sih Mas Danu? Jadi pangan steril itu adalah sebuah sistem. Sebuah sistem pengawetan makanan tanpa bahan pengawet. Sehingga makanan itu bisa awet lebih dari satu tahun. Tanpa merubah rasa, warna dan bau. Jadi sesuai dengan kondisi fresh-nya. Nah itu yang dikenal dengan teknologi sterilisasi. Tanpa bahan pengawet berarti kan di sini memakai sistem pengawetannya dari panas. Sterilisasi panas. Jadi dipanaskan sampai tekanan 121 atau ada dengan tekanan 2 bar. Nah dengan waktu yang tertentu sampai makanan itu bisa dianggap awet. Nah jadi sistemnya dipakai seperti itu. Nah kalau di dalam istilahnya BPOM itu disebut pangan steril komersial. Nah itu istilah yang dipakai oleh BPOM. Kalau dari sejarahnya pangan steril ada di Jogja. Itu kita mulai sudah mulai sejak tahun 2008 sebenarnya. Jadi waktu itu kebetulan saya punya usaha gudeg. Restoran gudeg bucitrok. Yang waktu itu itu banyak pelanggan yang ingin bawa gudeg. Untuk oleh-oleh tapi kesusahan. Karena adanya kan yang paling awet itu dulu kendil. Kendil pun itu cuma tahan 48 jam. Tahan 48 jam dan itu pun harus dipanaskan 6 jam sebelumnya. Jadi yang pesen itu harus jauh-jauh. Nah ini kan nggak efisien. Nah dan akhirnya ketemulah teknologi sterilisasi pangan itu di LIPI waktu itu. Yang sekarang BRIN. Nah kita kerjasama sejak mulai 2008. Kerjasama riset apakah gudeg itu bisa di awetkan. Nah akhirnya ditemukan formalasi itu. Singkat cerita sampai di tahun 2010 kita baru mulai masarin. Dan benar-benar pasar itu bisa stabil itu tahun 2011. Nah sampai sekarang. Di antara tahun 2011 sampai 2013 itu kita waktu itu kerjasama dengan LIPI. Jadi kita maklon istilahnya. Kita ngelengin di sana. Kita bawa produk. Kita masak di dapur kita. Kemudian kita kirim ke LIPI atau BRIN. Kemudian diolah di sana. Nah sejak tahun 2013 kita sudah mulai lepas dari BRIN kita buat pabrik sendiri. Nah pabrik sendiri waktu itu full didampingi oleh BRIN dalam pembangunan pabriknya sehingga bisa sampai standar dengan BPOM sampai sekarang. Nah itu sih kalau dari sejarah pengawetan. Dan ternyata memang teknologi ini kan apa namanya ya. Panjang ya. Panjang apa. Kalau kita mau buat produk dengan teknologi kan risetnya pasti panjang. Tapi itu hasilnya sepadan sih. Hasilnya sepadan. Karena dengan kita bisa mengawetkan makanan. Otomatis kan pasar kita lewat. Tidak hanya lokal juga saja. Bisa nasional. Bahkan bisa ekspor. Dan akhirnya kita sudah ekspor di beberapa negara yang masih rutin itu Amerika sama Australia ini yang masih rutin. Bahkan yang di Amerika ini kita pakai pihak ketiga itu. Pihak ketiga ini bersedia ngurusin BPOMnya Amerika. Jadi kita sudah punya FDA Amerika. Nah FDA sehingga barang produk-produk makanan kita bisa masuk lewat itu. Nah sudah sampai sudah sebetulnya. Akunnya itu semua karena yang teknologi ini. Tanpa adanya teknologi ini makanan kita itu tidak dikenal. Di tahun 2016 kita mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kebudayaan sebagai pelestari budaya. Karena mampu membawa gudeg sampai ke kancah internasional. Nah itu. Nah jadi memang sterilisasi pangan ini potensinya luar biasa. Nah kalau berbicara juga tentang perkembangan pangan DJI ini sendiri seperti apa mas. Ini kan tadi dengan adanya teknologi pangan seperti itu sudah masuk pas ekspor, sudah masuk di Amerika, di Australia. Nah nantinya tingginya seperti apa nih untuk industri pangan yang ada di daerah Semewa Yogyakarta agar juga bisa berkembang. Sama seperti gudeg gitu. Kan banyak nih makanan khas Jogja tuh udah nggak bisa dihitung ya. Sekarang yang khas gitu kan. Selain gudeg gimana nih? Jadi kalau kita lihat dari Jogja ini dari beberapa sisi ya. Kalau dari sisi produksi dan inovasi memang Jogja ini jagoannya. Saya rasa udah tidak bisa diragukan kembali ya. Jadi inovasi produk itu bermacam-macam. Bahkan gudeg pun bisa diinovasi jadi bermacam-macam. Ada gudeg mangga. Ada nanti yang gudeg komplit, ada yang gudeg. Itu ada yang juga sambil kreceknya aja. Itu dan sangat diminati. Dari gudeg aja terunanya sebanyak itu. Belum nanti nasi. Oh banyak sekali terunanya nasi. Belum nanti daging, olahan daging banyak sekali. Sekarang ada yang jual oseng, oseng mercon, yang oseng. Oh banyak sekali. Cuman mereka masih terkendala. Teknologi ini belum banyak yang tahu. Sehingga mereka masih terkendala di penjualan. Dan pengenalan produk masih tahap lokal saja kebanyakan. Kalau mau masuk ke pasar nasional aja. Sudah kesusahan karena tidak ada pengawetan di situ. Mereka hanya kalau masak kaya oseng itu kan satu hari udah basi. Mereka nggak bisa. Teknologi vakum juga sama aja. Vakum tidak membunuh bakteri yang di dalam. Nah sedangkan sterilisasi kan membunuh bakteri yang di dalam. Mencegah bakteri dari luar untuk masuknya. Sistem yang lain kan tidak bisa seperti itu. Sehingga tidak bisa awet. Paling bisa ya 48 jam. Nah sehingga inovasi-inovasi ini memang harus segera diwadahi nih. Diwadahi oleh asosiasi panggung steril ini. Sehingga inovasi-inovasi yang banyak di Jogja ini bisa bergabung dengan asosiasi pangan steril. Kemudian bisa memasarkan produknya sampai ke internasional. Harapannya itu. Kalau dari disperindak sendiri mungkin sudah memberikan seperti apa strategi yang dipakai nantinya untuk dari asosiasi pangan steril untuk IKM-IKM yang mungkin belum bisa berkontribusi untuk masuk di situ. Untuk diajak lagi agar mereka juga bisa melakukan hal yang sama agar produksinya nggak cuma lokal. Tapi misalkan nasional bahkan ekspor juga ke luar negeri. Ya itu. Nah ini kebetulan asosiasi pangan steril ini kan berdiri, pendirinya juga, inisiasinya juga dari dinas perdagangan ini. Nah ini sangat kebetulan sekali sehingga korelasinya sangat nyambung. Nah dan kebetulan juga dari dinas perdagangan ini sudah memfasilitasi kita menyediakan kita alat atau rumah pemasan untuk sterilisasi pangan yang kapasitasnya itu lebih besar. Dari yang punya saya itu hanya kapasitas 500 kaleng per hari ya. Yang dipunya disperindak ini ada yang ada tiga mesin. Ada yang kapasitas 500, 1000 sama 2500. Nah ini kalau nanti dapat pesanan ekspor, wah kita berani nih ambil. Udah itu aja pakai masing yang itu aja. Jadi kapasitasnya memang untuk ekspor itu. Nah karena saya sudah menjajaki, coba menjajaki pasar ekspor. Selama ini kita pakai pihak ketiga, coba kita coba ekspor sendiri nanti ngapainnya seperti itu. Nah kalau ekspor sendiri kita sudah hitung. Misalnya satu kontainer itu kapasitasnya kemarin yang 20 itu saya hitung sekitar 100 ribu kaleng. Itu harus disediakan dalam waktu misalnya 6 bulan. Kita harus kunjung. Nah kalau ada pabrik yang kapasitasnya besar, kita bisa. Sementara ini asosiasi pangan steril di Yogyakarta yang masuk menjadi anggota itu. Yang punya pabrik itu ada 11. Ada 11 yang punya pabrik tapi kapasitasnya ya masih untuk HM. Masih kecil ya Bu ya. Nah dan kendalanya lagi ada aturan baru dari BPOM yang dulunya PSB sekarang jadi PMR. Nah dari PSB keluar ke PMR ini semua belum dapat izin. Ketuali di tempat saya. Karena memang perizinannya memang ya itu. Jadi berkasnya itu banyak sekali. Jadi kita harus detail banget. Dan nanti kalau izinnya pasti banyak renovasi. Nah itu yang dikerjakan secara bertahap. Nah itu masih jadi kendala juga. Nah tapi dengan adanya pabrik pemasan ini itu nanti bisa menjawab semuanya. Artinya UKKM yang tidak bisa persegi sendiri, tidak punya pabrik sendiri bisa ngalengin di pabrik pengemasan. Sangat membantu sekali ya Bu Syam ya untuk kehadiran UPT itu ya. Itu kan kita bangun dengan dana keistimewaan ya. Dan juga alat-alatnya juga ada di sana. Jadi tadi sampaikan Mas Janu ya. KMKM kita itu kan terkendala kalau kita mau ngurus sertifikasi itu kan biayanya mahal. Terus terang memang biayanya mahal. Dan effortnya juga harus buat. Dokumen-dokumennya banyak. Kemudian syarat bangunannya loh. Oh dapurnya aja kan jadi biasanya jadi satu. Dari rumah sama dapur ini pasti jadi satu. Jadi satu. Sulit ya Bu ya ternyata. Sulit ya. Berarti membantu sekali ya untuk kehadiran UPT ini untuk para IKM yang belum bisa terdaftar seperti itu. Dibantu Lady Superindak untuk bisa masuk ke situ. Agar nantinya terkelola dengan baik. Terutama untuk pangan steril. Yang bisa dikirim dengan jangka waktu yang cukup lama gitu ya. Sehari. Jadi bawa ke Jogja nggak cuman sehari doang nanti-nanti. Nah ini bisa berhari-hari bisa disimpan gitu. Biasanya untuk anu kan dibawa kalau misalnya haji ya. Banyak kok yang bawa produk ini bawa ke luar negeri itu oleh-oleh. Ketemu saudaranya di sana. Atau yang kuliah di luar negeri sana itu pulang bawa. Bagusnya lagi produk-produk IKM ini kan berbasis makanan tradisional ya. Itu yang industri besar belum ambil. Artinya kita bisa bersaih dengan industri besar karena kita makanan tradisional. Bukan makanan modern. Kalau modern kita sudah nggak bisa. Kelebihannya salah satu di situ. Apalagi budek. Orang kalau pengen budek pasti budek. Enggak ada yang kurang masak. Enggak ada yang masak. Saya hadir di bawah. Makannya keunikan di situ. Kita semua orang busa. Budeknya juga beja ya. Harusnya. Harusnya. Tentu. Makannya juga lumayan lama. Sudah ada yang lebih oke lebih bisa dibawa. Tinggal diangetin aja. Tadi dari asosiasi pangan steril seperti itu. Saya ke Mbak Dina. Ini dari IKM konveksi. Di mana Mbak Dina ini dari kelompok konveksi muda melangi. Seperti itu. Boleh diceritakan nggak untuk dari kelompok konveksi muda melangi ini seperti apa. Dan output yang dikeluarkan produk-produknya lokal Jogjanya seperti apa. Jadi perkenalkan nama saya Dina Koyima. Saya ketua dari KKMM untuk kelompok konveksi muda melangi. Jadi kumpulan dari beberapa anak muda yang bergerak di bidang ekonomi yaitu memproduksi dan menjual barang-barang yang kita setorkan ke beberapa wilayah wisata di Jogja. Jadi kalau kita itu berbasis rumahan, masih rumahan dari luar itu nggak kelihatan. Tapi kalau dibuka pintu rumah masing-masing itu akan terlihat proses produksi yang berjalan. Untuk produk yang kami jual itu masih baju-baju santai seperti itu. Jadi seperti celana kolor, baju setelan, duster, seperti itu. Untuk pemasarannya kita memasok untuk beberapa wisata di Jogja. Seperti di Teras Maliboro, lalu di Parang Trites, lalu ada beberapa yang di... Sampai ke Borobudur, jadi kita setorkan. Itu untuk yang offline-nya. Dan Alhamdulillah karena Corona kemarin itu tempat kami jadi ada dua peluang. Nggak cuma kita menyetorkan di offline, tapi kita menjual secara online. Alhamdulillah kita sudah memulai dari waktu Covid kemarin. Itu kita menjual produk kami di beberapa marketplace yang ada. Itu... Dan sampai sekarang malah menjadi kayak... Jadi... Wah... Masa pasar yang bagus dan... Ini... Lebih. Jadi kayak kita hanya di Rupiah, biasanya kita harus ke pasar untuk menyetorkan barang. Itu kita di rumah udah bisa mendapatkan orderan kayak gitu. Jadi kita sekarang produksi untuk dua peluang pemasaran tadi. Kalau sejauh ini untuk mangsa pasarnya dari KKMM ini sendiri gimana Mbak Dina? Untuk mangsa pasarnya kalau yang di Jogja sendiri Alhamdulillah kan banyak wisata yang ada di Jogja. Jadi banyak wisatawan yang datang. Itu untuk... Ya mereka untuk berganti baju di sini misalnya mereka ke pantai. Lalu ada juga yang untuk olah-olah seperti itu. Kadang juga yang online itu, itu mereka ke Malayoboro. Terus aduh aku nyari baju ini ini susah banget dapetnya di online. Ada juga dari online tersebut itu kan ada pengiriman instan ya. Jadi sekarang wisatawan itu tambah ini gampang. Jadi mereka misalnya ngidup di Hotel Ani. Terus mereka jalan healing ke parang tritis. Mereka order online. Setelah mereka pulang, Orang-orangnya udah datang. Jadi kadang kalau yang gak sempet jalan-jalan untuk ke pasar tradisional itu langsung. Jadi kita bisa mendapatkan dua-duanya. Dari yang mereka bisa belanja langsung maupun online. Baik-baik. Kalau di KKMM ini sendiri sudah berapa banyak pekerja seperti itu. Dan dalam sehari ada berapa produksi yang dihasilkan itu sendiri. Dan akhirnya kan bisa dikirim tuh ada yang ke teras Malayoboro, ada yang ke parang tritis. Bahkan sampai Borobudur tadi ya. Yang disampaikan Mbak Dina. Dari kami itu kan ada 20 orang di satu kelompok. Dari satu orangnya itu kadang ada yang mempunyai 3 sampai 10 karyawan. 3 sampai 10 karyawan. Untuk produksinya sehari itu satu penjahit itu bisa 50 sampai 100. Misalnya itu celana. Nah itu nanti ada sendiri misalnya baju setelan ya sekitar 70 setel. Jadi tergantung dengan produk yang dijahit. Ada 20 ya seperti itu. Nah ini kan untuk mempercepat juga butuh teknologi gitu kan ya. Kalau teknologi yang saat ini digunakan seperti apa. Dan tadi kan Gis Perindak juga sudah menyampaikan memberikan bantuan seperti itu ya Bu. Berupa alat produksi yang lebih canggih, yang lebih cepat. Apakah itu juga sampai di KKMM ini sendiri? Ya Alhamdulillah Bang Amin di tahun ini kemarin 2023 ya itu. Kita KKMM itu menjadi salah satu penerima dana hibah dari Danais lewat Disperindak ya DIY. Itu Alhamdulillah yang kita minta itu kita dapat sesuai dengan yang kita minta. Ya itu kita dapat masing-masing anggota mendapatkan satu mesin potong dan satu mesin jain obres. Oke itu saat ini sudah satu tahun berarti ya untuk penggunaan barang tersebut. Saat ini seperti apa? Karena sudah diberikan alat produksi yang lebih canggih seperti itu dan lebih cepat untuk produksi. Apakah juga produksi yang dihasilkan juga semakin banyak gitu Mbak Gini? Ya dari mesin yang kita dapatkan itu kita mendapatkan banyak sekali keuntungan dari segi kualitas dan efektivitas ya. Jadi untuk kualitas produk yang tadinya kita itu harus misalnya menjahit, menjahit dulu nih habis itu di obres. Mesin yang kita dapatkan ini, ini mesin double jadi mesin jahit obres. Jadi sehingga kita itu produksi jahit satu kali itu sudah dijahit dan di obres. Terus untuk biasanya yang dalam-dalam itu kan benang-benang pada keluar ini udah semakin lapi jadi produknya semakin bagus. Terus untuk mesin potong sendiri yang biasanya hanya manual memakai genting ini kan pakai alat nih pakai mesin. Jadi sekali kita membuat pola, memotong itu bisa satu seri misalnya. Jadi langsung 50 baju itu kita potong langsung bisa seperti itu. Jadi lebih cepat ya? Lebih cepat ya. Mesinnya lebih bagus, lebih canggih. Oke, suaranya mesin juga yang tadinya hmmm bersuaranya juga. Jadi saya kalau lebih kening gitu ya. Kita mau ombus. Enggak anggus tetangga. Oke. Di sana itu saya ntar apa? Enggak pernah ke sana belum? Belum. Mungkin habis ini. Busya mau yang ajak saya juga. Di teman-teman gue Dina. Di sana pada saat melihat apakah peralatan yang kita berikan itu sesuai dengan keinginan mereka. Di sana itu menjadi salah satu sentra. Sentra untuk tadi sampaikan ya ada baju-baju santai. Baju-baju santai yang itu murah semeriah. Isilahnya murah semeriah. Jadi kalau misalnya ada kita itu kan DII itu kan daerah wisata. Kalau misalnya ada yang anak-anak SM misalnya pengen wah oleh-oleh apa ya gitu kan. Kalau badik Jogja kan mahal. Betul. Saya 300 ribu baru dapet satu. Satu. Ini 300 ribu aja udah dapet berapa mbak? Banyak. Banyak ya. Ada seluruh gak biasanya? Lebih kata gak celah. Lebih kata gak celah. Lebih kata gak celah. Iya. Gitu kan. Di sana itu istilahnya ada yang apa ya. Ada yang motong sendiri. Ada yang mencari bahan sendiri. Kemudian nanti ada yang memulang sendiri. Jadi jalur proses itu sudah berjalan. Iya. Di sentra itu sudah berjalan ya. Nah apa itu namanya. Dan itu turun-terurun ya mbak ya. Sudah turun-terurun. Sudah turun-terurun. Dan biasanya kan kita itu tergendala di generasi penerus. Ya kalau kita bicara IKM ya. Nah di Melangi ini anak-anak muda mau. Anak-anak muda yang ngurusin gitu kan ya. Bisa mau untuk meneruskan usaha. Ini dan bahkan semakin berkembang ya. Tadi sampaikan ada pemasaran online ya. Itu juga sudah dilakukan. Bahkan kalau saya berkunjung ya itu sudah ada yang menjual on apa. Langsung ya itu membeli. Gitu ya. Terus ada produknya di. Ya walaupun sedia lah. Sudah siap di lampunya. Kemudian ini untuk apa mbak gitu kan. Untuk ternyata untuk jualan langsung gitu. Bahkan malah kekurangan stok ya. Begitu cerita gitu. Sampai kurang stok. Terus bahannya itu langsung dilihatin gitu ya. Iya bener. Produknya seperti ini. Harganya berapa kayak gitu kan. Oke. Nah mungkin selain alat yang diberikan dari dispendek seperti itu. Apakah juga pelatihan kepada anak-anak mudanya ini juga diberikan juga mbak Dina? Ya kalau saya sendiri akan bilang sudah beberapa kali mendapatkan ini ya. Pelatihan, pameran-pameran yang difasilitasi dari edukis perlindungan. Oke berarti itu juga sangat membantu ya. Karena alat yang dikeluarkan kan ini lebih canggih dan juga lebih cepat. Tentunya juga harus ada pelatihan-pelatihan agar nantinya alat ini juga bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Iya betul. Gitu kan ya. Nah ini kan juga bisa membantu Bu untuk para IKM-IKM tadi dari pangan steril, lalu dari konveksi seperti itu. Sejauh ini ada lagi nggak sih Bu yang perlu ditingkatkan dalam perkembangan IKM yang ada di Yogyakarta dengan penggunaan dana kistimewaan ini sendiri? Ya jadi ini mungkin saya ingin menyampaikannya mbak, kalau terkait tentang bantuan hibah ini. Jadi di tahun 2015 ya kita itu sudah memberikan bantuan hibah ke 36 kelompok. Kelompoknya itu ada yang dari sandang, ada yang dari keracinan, ada yang dari pangan juga ya. Tergantung daripada IKM itu berusaha di bidang apa, butuhnya apa. Nah kemudian totalnya kalau di tahun 2015 itu mencapai 1,6 miliar. Itu kan luar biasa juga ya anggarannya. Jadi kalau saya nabung sampai mesin nggak akan nyatai. Desain cawan. Kemudian di tahun 2016 itu ada tiga kelompok. Tiga kelompok logam ya. Dengan anggaran total 252 jutaan. 252 ratus jutaan. Kemudian di tahun 2017 itu ada tujuh kelompok dengan total 1,4 miliar. Itu di tahun 2017. Di tahun 2020 ada sembilan kelompok. Jadi setiap tahun itu selalu ada. Bahkan di tahun 2020 itu ada kelompok herbal. Herbal juga masuk ya Bu ya. Iya kayak buat apa itu namanya medan uku. Itu juga kita kasih juga. Itu pas Corona ya Bu ya? Pas Corona ya. Itu juga semakin meningkat ya. Penjualan minuman herbal gitu ya. Iya kemudian tahun 2021 ada 5 kelompok. Ini 5 IKM dengan total 315 juta. Nah kemudian kalau kita bicara di tahun 2012 ya. Ini ada 5 kelompok IKM. Bahkan IKMnya tadinya ada jamu ada spa. Spa juga masuk. Spa juga kita masuk. Oh baik. Ini juga kita kasih ya sebanyak 132 jutaan. Kemudian di tahun 2023 ini banyak sekali. Mana semakin banyak ya Bu ya? Ada 30 kelompok. Ya 30 kelompok dengan total 973 juta. Termasuk punya Mbak Dina ya. Di 2024 ada 10 kelompok. Ada konveksi kerajinan. Ada coklat. Itu sekitar satu. Satu milyar. Kemudian kalau yang di. Tadi disampaikan kalau di teknologi tepat guna itu selain pangan steril. Ada yang kita bangun workshop gamelan. Nah. Nah. Workshop gamelan itu membuat gamelan itu kan biasanya ditatah. di pasir gitu ya Bu. Ya kan. Nah itu kayak semacam molding. Molding. Supaya cepet. Supaya cepet. Kemudian ada teknologinya juga untuk penyelarasan nada. Baik. Jadi supaya nadanya itu tidak ke kanan ke kiri. Ikaan yang ingin memproduksi gamelan supaya cepet ya. Dengan metode teknologi itu. Nah. Penyelarasan nada ini. Supaya ini tidak ada pembeda yang signifikan antara yang dibuat secara manual dan teknologi. Iya. Itu ada penyelarasan nadanya. Nah. Disana. Bisa. Ini nanti. Ikaan yang ingin memproduksi gamelan supaya cepet ya. Dengan metode teknologi itu. Iya. Bisa memproduksi lebih banyak ya. Dan bisa memenuhi pasarnya. Karena selama ini kan juga. Apa itu namanya. Yang membuat gamelan itu sudah tua-tua. Oh baik. Generasi penerusnya juga tidak ada. Bahkan ya minim aja gitu ya Bu. Iya. Enggak. 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 Malah enggak ada. Para anak muda itu enggak tertarik. Oh belum tertarik baik. Apa membuat gamelan itu ya. Gamelan ya. Menjadi suatu usaha yang kita kuning gitu kan. Itu yang menjadi tantangan sehingga ada yang namanya workshop gamelan. Iya. Kemudian di samping itu juga banyak teknologi untuk kemasan. Iya. Kemasan atau bentuk kemasan yang seperti apa. Iya. Itu pelayanan kita juga gratis di sana. Jadi misalnya mau usaha makanan. Wah saya baru mau buat apa ya gitu kan. Tapi kemasannya mau seperti apa ya. Desainnya seperti apa. Saya enggak bisa desain ya. Saya pengen pesan di TTG. Teknologi tepat BPTTG. Mau pesan kemasan. Terus desainnya mau seperti apa itu dibuatkan gratis. Iya. Kalau dengan orang lain kan mesti bayar. Bayar. Tapi kalau yang sudah disiapkan di superindak itu gratis. Gratis. Dan tidak ada minimal order. Jadi kan kalau mungkin di perusahaan yang lain kan ada minimal order. 100 ribu ya. Kalau di kita nggak ada minimal order. Jadi berapapun kita layani ya. Kemudian ada lagi ini pelayanan yang terbayu itu sikeling. 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 Apa itu? Service sikeling ya. Service sikeling ya. Sikeling ya. Sikeling ya. Sikeling ya. Sikeling ya. Sikeling. Ringan ya. Itu gratis juga. Kecuali kalau ada alat yang harus ganti ya. Karena kan kalau alat yang harus ganti kan memang itu kewajiban IKN ya. Tetapi kalau hanya untuk menservis hanya sedikit gitu. Gratis. Ya. Artinya mau gua jaya gratis gitu. Oke. Nah itu ternyata banyak sekali ya Bu ya. Untuk sentra-sentranya gamelan sudah ada sendiri. Kemasan ada. Sikeling ada. Sikeling ada. Lalu untuk sentra yang konveksi juga sudah ada. Untuk yang pangan stereo juga sudah ada. Berarti emang sudah cukup lengkap ya. Komplet. Apa yang memang sudah dipersiapan oleh disperindak untuk IKM. Yang notabene ini adalah masih kecil ya Bu ya. Tidak sebesar UMKM yang ada di DIY. Ini juga bisa tersalurkan melalui sentra-sentra yang sudah disiapkan. Seperti itu. Mungkin saya ke Mas Danus terlebih dahulu. Bagaimana kah nantinya mungkin kalau ada kendala seperti itu Mas. Dalam di pangan stereo ini sendiri. Agar nantinya juga bisa lebih dimaksimalkan. Dan para IKM-IKM yang terlibat pun juga semakin mendekat. Agar mereka juga tidak kesusahan gitu. Dalam mungkin dari proses produksi ataupun penjualan pemasaran dan lain-lain gitu. Jadi kami dari asosiasi pangan. Saya yang disimuli membuka sarana konsultasi berat. Oh baik. Bagi teman-teman UKM, teman-teman IKM yang berminat masuk di sini. Iya. Atau nantinya sudah masuk di sini tapi mengalami banyak kendala. Terutama masalah perizinan BPOR. Nah itu kami siap membantu di situ. Kita akan gantungnya. Nah kita pernah melakukan apa namanya sinergi antara kami dengan BRIN dengan BPOM. Sinergi itu untuk percepatan izin edar suatu produk. Nah saya yang berperan sebagai pemilik sarana. Kemudian dari BRIN yang selaku perisetnya. Kemudian yang BPOM percepatan izin edarnya. Nah dari sinergi itu kemarin pesertanya masuk sekitar 100 UKM. Dan terbit izin edar itu bisa 50. Dan itu cepat. Jadi itu didampingi sampai ke hal-hal teknis. Misalnya teknis input di akun BPOM. Caranya gimana-gimana angsing nih. Jadi teman-teman BPOM duduk di samping. Kita di sini di ajarin langsung. Ini cara inputnya gini-gini. Nah itu ternyata cepat sekali waktu didampingi seperti itu. Artinya kita dari asosiasi Pangesaril ini akan memberikan fasilitas yang seperti itu nanti kedepannya. Dan itu sangat membantu ya tadi ya. 100 UKM yang dikumpulkan 50 sudah bisa untuk terdaftar BPOM itu sudah cukup lumayan sekali ya. Untuk hal itu membantu mereka dan irit juga ya. Nah kedepannya harapannya sih sinerginya diperluas lagi. Untuk menjangkau semua lini. Dari huli sampai ilir. Karena memang saat ini justru kendala terbesar itu tidak diproduksi. Kita inovasi sudah komplit alat-alat sudah lengkap. Pasar yang paling rumit sekarang PR-nya. Apalagi kalau mau ke ekspor. Jadi kan nyari bayarnya itu, Bayar yang beneran itu nggak gampang. Kalau bayar-bayaran banyak nih. Bayar-bayaran yang mau nipu yang mau nipu banyak. Tapi kita harus kalau kita menyeleksi. Dikit banget stok yang bayar bener-bener mau beli dengan bener itu dikit. Nah itu yang susah mengharapannya nanti sinerginya diperluas dari sinergi produksi. Tambah lagi dinas-dinas yang bersinergi dengan pemasaran. Dinas bahari wisata ikut masuk juga mempromosikan, mengkabanyakan pangan steril, makanan tradisional. Nanti dari dinas lain-lain juga seperti itu. Bahkan nanti bisa mengkorelasikan, menghubungan dengan aktivisi perdagangan yang ada di luar negeri. Seperti itu. Harapannya itu. Nah harapannya seperti itu ya. Kalau dari Mbak Dina sendiri gimana Mbak? Mungkin ada kendala hal dalam mungkin ada produksi ataupun pemasaran yang memang harus ditingkatkan lagi agar nantinya disperindek juga bisa turut membantu nih dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi dari mungkin dari KKMM ini sendiri Mbak Dina? Mungkin diadakannya pelatihan-pelatihan yang seperti digitalisasi agar kita bisa, kan ini belum semuanya bisa seperti itu kan, otodidak semua ini kita itu. Dapat fasilitas itu kan akan lebih bisa lagi. Selanjutnya mungkin untuk konveksi kita itu kan otodidak juga menjahitnya. Jadi kalau ada contohnya celana ya bisa menjahitnya celana. Jadi mungkin kalau kita mendapatkan fasilitas untuk pelatihan menjahit atau desain model yang bermacam-macam itu kan kita juga bisa menciptakan atau produk atau model yang lebih lagi. Enggak cuma seperti itu aja. Sejauh ini dari disperindek sendiri dalam membantu gitu kan ya promosi lalu teknologi alat yang lebih canggih seperti itu, mungkin benefit yang didapatkan dari masing-masing seperti apa? Mbak Dina dulu untuk keuntungan-keuntungan yang didapatkan mungkin pasarnya lebih luas ataupun produksinya pun juga lebih banyak seperti itu. Kalau dari tempat saya jelas ya untuk produksi bisa lebih banyak. Terus untuk kualitas barang lebih bagus sehingga barang itu customer itu mereka puas dan repeat order lagi. Jadi kita mendapatkan langganan, 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 kayak gitu. Oke, langganan-langganannya dari mana aja tuh? Dari macam-macam. Jadi kalau tentunya kalau yang di Tirasmo Leboro dari semua wisatawan yang datang ke Jogja. Kalau di online ya lebih lagi. Kadang ada juga yang kita itu lewat beberapa marketplace itu bisa disalurkan ke luar negeri. Itu baru bisa di Singapura sama kalau tidak salah Thailand ya. Oh sudah sampai sana ya. Ya, tapi melalui marketplace. Oke, itu juga kemajuan ya Bu ya. Produk lokalnya Jogja udah sampai Singapura dan juga Thailand. Kalau tadi Mas Danu udah di Australia, di Amerika ya. Masa pasarnya sudah sampai sana. Oke luar biasa. Masa berarti ingin lebih lagi ya untuk pasar yang lebih menyebar ya. Kalau dari Mas Danu sendiri gimana Mas? Manfaatnya yang jelas ini pasti. Pasar kita lebih luas jangkauannya. Karena kan kita tidak ada ketakutan expired date. Khawatir akan banyaknya retur barang atau apa. Nah, dengan adanya sterilisasi pangan-pangan ini pasar kita lebih luas. Bukan hanya pasarnya ya. Jangkauan sistem transaksional juga lebih bisa bervariatif. Biasanya kan kita hanya berani jual cash aja nih. Nah, karena ini kita berani jual konsumsi berani. Sehingga pasar-pasar konsumsi pun masuk. Seperti produk saya itu hampir jadi semua toko-toko oleh-oleh di Jogja itu ada. Solo ada, Jakarta juga ada. Kita berani. Dan semua toko kan tidak mau cash konsumsi. Nah, kalau kita nggak punya barang yang awet, nggak berani kita pakai sistem itu. Nah, sehingga memang pasar itu tambah luas. Nah, itu dia tadi. Nah, itu Bu Syam tadi kan. Mungkin pasar pangsanya, pangsapasar ini emang harus lebih besar lagi. Dan juga bagaimana tadi pelatihan ya. Pelatihan bagi para SDM agar bisa memasarkan lebih berani lagi seperti itu. Nanti dari disperindak ini sendiri seperti apa. Dan agenda sampai akhir tahun ini yang dibuat dari disperindak dalam pengolahan teknologi. Dan juga mungkin ada hal-hal lain yang ingin dilakukan dalam meningkatkan IKM di DIN sendiri seperti apa. Jadi, kalau kita bicara apa yang tadi sampaikan sama Mas Danu ya. Itu sebenarnya sudah kita lakukan. Ya, cuma kan memang IKM kita kan banyak sekali. Tadi 100 ribu. 100 ribu ya tadi. 100 ribu IKM. Nah, saran kami ya selalu ikuti IG kami. Oke, disperindak di IKM. Disentukan banyak info-info ya. Banyak info-info, agenda-agenda. Dan fasilitas itu tidak hanya di kami, tetapi juga dari kementerian. Kami kan ada dua kementerian ya. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Ada fasilitas-fasilitas itu juga kalau ada usulan-usulan itu juga melalui kami. Oke. Sehingga apa yang mereka harapkan ya itu kita bisa teruskan. Kemudian yang terkait tentang digitalisasi pemasaran itu juga kita setiap tahun selalu ada. Bahkan fasilitasi terkait tentang TKDN ya. Untuk pengadaan perlindungan jasa. Ini juga tahun ini ada 300 IKM. Tahun depan ada 100 ini. Itu jantri juga. Kemudian sertifikasi halal ya. Itu juga kami ada. Kami setiap tahun ada memfasilitasi terkait tentang hal itu. Kemudian ada fasilitasi SNI ya. Memang kalau untuk SNI untuk produk-produk yang wajib. Seperti pakaian baji. Itu kan harus ada. SNI-nya, mainan anak. Kemudian, naik mineral. Oh lah ini kan juga ya. Itu bisa juga. Memang kita yang kita sesar SNI-nya. Untuk. Nah tetapi juga kami minta juga dari komitmen dari IKM-nya itu. Nah itu yang penting ya. Jadi kadang-kadang kita itu ada juga rasa. Wah ini ada IKM yang mampu nggak ya. Gitu kan. Misalnya kadang-kadang kan kita dikejar laku untuk mengusulkan anggaran kan. Nah kami tekan kan ada fasilitasi-fasilitasi supaya itu mendukung IKM naik kelas. Fasilitasi misalnya fasilitasi sertifikasi SNI. Itu nggak murah. Ada yang murah memang ada yang mahal. Bahkan ada yang sampai 100 jutaan ya. Nah tapi kalau, kan selalu ditanya nih sasarannya IKM-nya mana. Ya kan sasaran IKM-nya mana. Nah kemudian kalau terjadi kami kan harus sampai gold nih. Harus sampai selesai harus sampai keluar sertifikat. Nggak semua IKM mampu. Gitu. Nggak semua IKM punya kemampuan untuk itu. Punya bahwa komitmen. Jangankan bicara SNI ya. Yang mungkin grade-nya kita turunkan ya. Sertifikasi halal aja ya. Sertifikasi halal itu juga evoknya ya luar biasa juga. Untuk bagaimana mendorong IKM untuk bersertifikat halal. Ada pemenampuan administrasi segala macam kan. Kemudian banyak sih fasilitasi pameran-pameran itu juga iya. Dan kita kadang-kadang harus memaksa ya kadang-kadang ya dengan IKM ya. Misalnya kita mengadakan pameran ini. IKM itu selalu ingin wah pengen difasilitasi nih kini ikut gitu kan. Tapi kita sudah mulai nih pamerannya misalnya mau skala mana. Sekala di Tespasar atau skala mall. Atau skala yang nasional atau internasional yang dilaksanakan di dalam negeri. Misalnya pameran Jidina, pameran TNI. Itu kan skalanya internasional tapi dilaksanakan di Indonesia. Atau skala yang luar negeri. Nah ini kan ada gerit-geritnya. Ini ada gerit-gerit kita sudah punya wall threat. IKM ini oh IKM ini beli pasar dulu atau gimana gitu kan. Beli mampu untuk yang luar negeri. Ini mampunya yang mana? Oh yang di mall ini udah mampu. Terus kemudian meningkat lagi untuk yang mall internasional. Nah ini mulai kita kurangi fasilitas dari kami. Jadi misalnya kita sudah menyediakan sewabut. Kita sediakan displaynya. Tapi harus ada dari KL-nya dong gitu kan. Misalnya tiket transportasi ke Jakarta. Nah itu kadang-kadang ini perotas juga mbak. Karena kalau dulu itu full bu. Saya dari 2014 itu saya ke PRG itu semua. Dari penginapan malah dapet uang sapu juga. Jadi memang bener-bener full banget dapetnya. Menurut saya memang ada kebicaraan seperti itu. Supaya ada effort. Karena ada merasa saya datang pameran sudah dibiayai oleh Pemda. Dan saya harus punya target. Punya target untuk memasarkan harus berhasil. Saya harus punya bayar gitu kan. Harus bagaimana produk kami itu bisa dikenal masyarakat. Dan dia ada effort. Karena saya sudah mengeluarkan uang nih. Kan mestinya harusnya berpikir kan. Saya sudah keluar 2 juta nih gitu kan. 2 juta untuk tiket PP misalnya kan. Kemudian beruntung tambah makan yang keluar juga ya. Saya harus menjual produk saya. Supaya bisa menutup nih. Apa yang mereka keluarkan ini bisnis juga kan. Nah ini memang jadi apa itu namanya dari kepala pijangan. Bu ini KM nya pada biasa saja protes. Masih banyak yang mau. Ini harus dimulai. Gak harus dimulai. Supaya apa supaya gak dimanjakan terus. Ya kalau kita selamanya dimanjakan terus. Kalau manjakan terus ini nanti. Sudah kena. Banyak yang itu memang harus paksa itu tadi Mbak. Oke biar gak terlalu manja gitu kan ya. Kalau sudah diberikan apa. Standnya sudah gratis. Tempatnya sudah gratis. Berarti harus ada effort dong. Ya transport mungkin sendiri. Terus makan sendiri. Nanti benefitnya apa ya. Harus mendongrek penjualannya itu ya Bu ya. Karena udah mahal Mbak. Sewa camat display itu gak mahal. Yang menyerap anggaran yang lumayan juga. Lumayan mahal. Ini apa sih effortnya itu dari KM gitu kan. Nah tetapi memang ada yang memang betul-betul free. Betul-betul free dan tidak ada dukungan. Itu mungkin kelasnya itu tadi ya. Kelasnya di mall mungkin kan. Oh ini apa. Gratis, betul-betul gratis. Atau tes pasar betul-betul gratis. Tetapi kalau itu sudah bicaranya nasional. Bicaranya apalagi internasional. Itu sudah gak ada lagi. Spot ya. Karena udah besar. Ya untuk produk yang dijual itu sudah cukup besar. Berarti memang sudah harus ada effort sendiri. Tapi tetap ada dukungan. Tapi gak ada semuanya gitu ya Bu. Jadi catatan juga itu. Bagi para IKM. Oke kita masuk di sesi yang terakhir ini. Bu Syam, Mas Danu, Mbak Dina. Harapan sekarang IKM biar bisa naik kelas gitu ya. Seperti yang dikatakan oleh Bu Syam. Ingin seperti apa nantinya? Dukungan dari pemerintah inginnya seperti apa? Dan nantinya dari hasil dari ketua asosiasi pangan steril. Dan juga Mbak Dina di konveksi seperti itu. Harapannya kayak gimana sih? Agar nantinya semua sektor ini bisa saling bekerja sama. Dan IKM di Yogyakarta juga terus meningkatkan produktivitasnya. Produknya juga bisa tersebar gitu kan ya. Gak cuma lokal tapi nasional. Bahkan luar negeri. Itu nantinya seperti apa? Dari Mbak Dina dulu? Kalau dari kami harapannya kan yang pasti pasar kita bisa bertambah luas. Harapannya ibu. Nah caranya ya yang pertama kali dibangun itu adalah komitmen dari UKM sendiri. Selama ini pengalaman saya juga membantu UKM itu. Dari 100 UKM yang komitmen itu mungkin cuma berapa persen gitu. Saya sudah merasakan. Jadi komitmen benar-benar kita harus bisa menjari komitmen UKM yang berkomitmen. Itu yang paling utama. Terus yang kedua yang pasti dibantu perihal mencari pasar di luar negeri. Mencari bayar. Memang tidak mudah. Tetapi ini harus dikerjakan secara berkelanjutan. Tapi kalau dari sisi produksi saya rasa sudah siap sih. Untuk yang di sterilisasi pangan untuk siap ekspor sudah siap. Oke seperti itu. Dari Mbak Dina sendiri? Kalau dari kami mungkin harus siap dengan semua keadaan ya. Dari misalnya pemasaran yang tadinya di emperan Maleboro pindah ke Tera. Seperti itu. Dengan intinya kita bisa produksi terus dan memasarkan itu sudah. Alhamdulillah. Jadi kita akan mencari terus gimana caranya biar produk yang kita produksi ini tadi terpasarkan dengan baik. Dan tambah besar lagi untuk jaringan pemasarannya. Kalau dari Ibu Syom sendiri setelah harapan-harapan yang disampaikan dari para IKM ini Bu. Nanti dari disperindak ingin seperti apa dan ada peningkatan apa saja yang ingin diberikan? Kalau dari kami sebenarnya dari pemerintah itu sudah banyak sekali fasilitas yang kita berikan. Kami harapkan IKM itu ada kolaborasi, ada sinergi antar IKM. Dan kemudian selalu berinovasi, berinovasi kreatifitasnya itu juga diperlukan. Dunia itu sekarang ini cepat berkembang. Cepat berkembang, apalagi bicara teknologi. Digitalisasi juga semakin pesat ya. Teknologi semakin pesat. Jadi harus selalu riset-riset terus. Supaya apa yang akan saya dilakukan untuk kedepannya itu sudah mulai riset. Riset-risetnya nggak harus kajian ya. Tapi kan bisa juga tanya, Mbak Giga itu apapun bisa. Ada semuanya tertentu ya di situ ya Bu ya. Bisa dicawab. Kalau tanya kan nggak ada yang terus jawabnya. Kok saya nggak tahu ya. Baik, seperti itu untuk komitmen dari disperindak juga sudah diberikan kepada para IKM ya. Kami akan mencoba untuk meningkatkan industri kecil menengah yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hulu sampai hilir. Dari hulu sampai hilir. Dan kami harapkan tetap semangat. Ini tetap semangat dan untuk meningkatkan dunia. Dan jadikan teknologi itu untuk meningkatkan dari sisi produk sampai kepada kemasaran. Nah itu tadi. Berarti memang dari disperindak kami sendiri. Pemirsa sudah memberikan banyak sekali fasilitas. Terutama dari dana istimewaan yang memang sudah dikucukan oleh PMDDI. Untuk bisa meningkatkan produktivitas daripada IKM yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Agar nantinya IKM yang sudah diberikan fasilitas ini sendiri. Tadi yang seperti dikatakan Mas Danu, Mbak Dina. Ini juga semakin komitmennya ya diperbesar lagi. Untuk bisa meningkatkan produktivitas dan juga pemasaran nantinya. Ini tidak hanya di lokal saja di lokal Yogyakarta. Tapi juga masuk dalam nasional bahkan internasional yang sudah ada ya produknya gitu kan. Budok sudah sampai Amerika, sudah sampai Australia. Produk konveksi yang diproduksi di Melangi sudah sampai Singapura dan juga Thailand. Dan ini juga semoga bisa membantu para IKM lainnya. 100 ribu yang ada di Yogyakarta untuk bisa semangat dan insya Allah bisa naik kelas gitu ya. Seperti yang sudah dicita-citakan oleh Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, terima kasih Ibu Syam atas kesempatannya Mas Danu, Mbak Dina untuk kesempatan pada siang hari ini. Semoga juga bermanfaat bagi para pemirsa yang tengah menyaksikan pada hari ini. Terima kasih juga pemirsa yang sudah mendengarkan podcast Rawong Karyobako. Persembahan dari Dinas Penindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga semuanya bermanfaat bagi semua. Akhir kata, saya Fisintia Rina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!